Halo, shalom semua. Terima kasih sudah hadir di dalam acara kita kali ini. Pada malam ini kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Ibn Kalam dan juga dengan Romo Daniel Biantoro. Jadi ini ngobrol-ngobrol santai, ini bukan pernebatan, ini hanya diskusi dan tanya-jawab. Karena Pak Ibn Kalam ada sempat bicara dengan saya bahwa ada masih beberapa hal yang masih mungkin dipertanyakan atau gimana. Jadi kita mendingan sekalian ketemu aja Pak Ibn Kalam yang bertanya, Romo Daniel yang akan menjawab. Biar lebih pas langsung gitu sekalian juga teman-teman bisa dengar secara langsung, akan jauh lebih baik. Shalom Romo Daniel, shalom Pak Ibn Kalam. Shalom, shalom Pak Ibn Kalam, shalom Pak Haris. Shalom. Ya, oke mungkin bisa langsung dimulai aja dari Pak Ibn Kalam kali. Silahkan Pak Ibn Kalam. Ya, selamat malam buat seluruh penonton yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan percakapan saya dengan Romo Daniel Biantoro. Bermanfaat bagi kita semua. Karena yang terpenting adalah kebangkitan kita masing-masing. Bahwa kita akan dibangkitkan dan itu adalah untuk hidup yang kekal. Karena ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan baik-baik. Demi untuk masa depan kita, di mana kehidupan kekali itu akan kita dapatkan. Itu yang kata-kata pembukaan dari saya. Silahkan, Romo. Jadi, kita mau membahas apa sekarang Pak Ibn? Apa yang ingin ditanyakan? Apa yang ingin ditanyakan? Ya, saya masih terganjal. Masih terganjal dengan di kitab wahyu itu. Di mana Bapak memegang gulungan itu diserahkan kepada anak. Nah, sementara itu saya memperoleh informasi bahwa Bapak di sini adalah kiasan. Sedangkan menurut saya Bapak itu bukan kiasan. Artinya Bapak itu betul-betul ada. Sebagai tiopani dari ruh Allah itu. Apakah pemahaman saya ini keliru atau benar, Romo? Silahkan. Jadi, yang dipertanyakan wahyu pasal berapa, Pak? Pasalnya berapa? Yang ada memegang gulungan itu. Ya, coba kita lihat di bahwa Wahyu pasal 6, Pak. Coba kita lihat. Di kitab wahyu itu. Di kitab wahyu. Ya, wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6, kita lihat. Kita harus perhatikan juga bahwa kitab wahyu itu memang kitab yang bersifat simbolik ya. Jadi, tidak semuanya dapat diperhatikan. Wahyu 5 ayat 7. Wahyu 5 ayat 7 ya. Wahyu 5 ayat 7 ya. Ya, coba kita lihat. Kita baca di dalam wahyu 5 ayat 7 ya. Coba baca. Ya, sudah betul ini. Lalu datanglah anak domba. Wahyu 5 ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ya. Jadi begini, Pak. Bapak itu adalah Allah ya. Allah yang esai. Jadi, bukan simbol, bukan mokjas. Ya, memang dia. Coba kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Coba kita baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Tolong baca kan. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Hanya ada satu Allah saja yaitu Bapak. Situ saja dulu. Jadi, kalau begitu Bapak itu ya memang satu Allah itu. Bukan karena dia laki-laki atau perempuan. Bukan. Ini tidak berbicara mengenai masalah jenis kelamin. Kata Bapak ini dijelaskan di dalam bunyi ayat selanjutnya. Yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi Allah itu disebut Bapak karena dia sumber dari segala sesuatu. Misalnya kita ini, kalau kita menjadi Bapak, kita sumber dari keluarga kita. Sumber dari anak. Sumber asal dari anak kita. Sumber asal dari rejeki keluarga itu. Sumber asal dari pendidikan keluarga itu. Jadi Allah itu disebut Bapak bukan karena dia laki-laki. Bapak bukan dalam arti jenis kelamin laki-laki sebagai lawannya ibu. Boleh karena itu tidak lima-lima ibu. Tidak ada. Allah sang ibu itu tidak ada. Sebab Allah itu roh, Allah itu gaib, tidak berkelamin. Oleh karena itu dia juga disebut sebagai kita baca Yakubus pasal 1 ayat 17. Yakubus 1 ayat 17. Yakubus pasal 1 ayat 17. Setiap pembiraan yang baik dan setiap panukra yang sempurna datangnya dari atas diturunkan dari Bapak segala terang. Kalau disebut sebagai Bapak segala terang, kalau ini artinya adalah jenis kelamin, apa dia punya istri yang wujudnya terang lalu punya anak tersegala terang ini? Pasti tidak. Dia disebut Bapak segala terang artinya dia sumber dari segala terang, baik terang yang bersifat fisik maupun terang yang bersifat rohani. Karena Allah itu sendiri adalah terang, itu satu. Dan yang kedua, bahwa ini bukan kiasan, memang nyata ada Bapak itu. Kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Injil Matius pasal yang ketiga. Ayatnya yang kelima belas. Dan ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kekasih. Gimana itu kiasan bisa ngomong itu gimana? Ya, ya. Kalau itu hanya-hanya kiasan bisa berbicara, inilah anakku. Membuktikan itu bukan kiasan, memang ada realita Allah yang ngesa, yang disebut Bapak karena dia menjadi asal-usul dari segala sesuatunya. Termasuk asal-usul dari firmannya. Firmannya juga berasal dari Allah ini. Maka karena firman ini berasal dari Allah, firman itu disebut anak, Allah itu sendiri disebut Bapak sebagai asal-usul dari firman. Itu satu. Eh, yang kedua. Yang ketiga. Kita baca juga di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 23. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23. Kita baca di sana. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-23 ya. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi. Gimana kiasan bisa mengasihi? Ya kan? Ya. Bapakku akan mengasihi dia dan kami. Nah, Yesus mengatakan dirinya dengan Bapak. Nah, kalau Bapak itu tidak ada realitanya itu kiasan. Gimana dia bisa mengatakan kami? Kami itu kan berarti dua orang berbeda, ya kan? Ya. Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi, kalau begitu, memang Bapak itu ada realitanya. Karena dia dapat mengasihi. Bukan saja dapat mengasihi manusia. Sejak kekal terhadap hubungan kasih antara Bapak dan Putra antara Allah dan firmannya di dalam dirinya yang saya itu. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Eh, Yohanes 17 ayat 24. Saya terbalik. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Ya. Kita baca Yohanes 17 ayat 24. Begini. Kita lihat di sini. Ya Bapak. Ini ketika firman itu jadi manusia berdoa kepada Allah dan menyebutnya Bapak. Kalau dia dan kias bagaimana bisa disebut? Gimana dia bisa menyampaikan doa kepada sesuatu yang hanya kiasan? Ya kan? Ya Bapak. Aku mau supaya dimanapun aku berada. Mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau. Bagaimana kiasan bisa disebut engkau? Mereka yang telah engkau berikan kepada aku. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada aku. Sebab engkau telah mengasih aku sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum ada ciptaan. Bapak itu mengasih firmannya atau mengasih putra ini. Sehingga ada hubungan timbal balik. Bapak mengasih putra. Sebaiknya putra juga mengasih Bapak. Kias, majas, tidak mungkin punya kasih. Tidak mungkin ada hubungan cinta kasih. Jadi kalau disini engkau mengasih aku, putra juga mengatakan begitu. Aku mengasih Bapak. Coba kita baca dalam Yohanes 14 ayat 31. 14 ayat 31. Kita baca. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasih Bapak. Bapak mengasih aku. Aku mengasih Bapak. Jelas ini bukan majas. Jelas ini bukan kias. Jelas ini memang realita. Bahwa Allah mengasih firman. Firman mengasih Allah itu sendiri. Karena memang tinggalnya di dalam Allah. Jelas ini Pak ya? Ya, jelas sekali. Pertanyaan selanjutnya. Apakah Bapak itu dikatiw. Bertiopani? Artinya Bapak bisa hadap. Tidak, yang bernih Tiofani itu hanya firmannya. Coba kita baca. Yohanes 1 ayat 18. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah. Berarti tidak ada Tiofani. Tidak ada bentuk ajalinya. Nah, penampaan dirinya itu tidak ada. Allahnya sang Bapak itu. Tetapi anak tunggal Allah. Yaitu firman tadi. Yaitu kalimatullah itu. Yang ada di pangkuan Bapak. Yang artinya satu di dalam Bapak. Dialah yang menyatakannya. Ya, kalau Allah mau menyatakan diri. Adalah melalui firman ini. Jadi, penyanyian Tiofani yang ada itu adalah penampaan dari firman ini. Karena dialah yang menyatakan Bapak. Jelasin ya, Pak? Jadi, Bapak memang ini penjelasin ya. Jadi, kalau di surga itu yang duduk. Bapak itu betul-betul duduk. Ada di sini. Ini bahasa. Kalau kita payu kita harus hati-hati. Karena itu ada bahasa-bahasa simbolik. Sehingga bahasa simbolik. Dan ini bukan masalah bentuknya ya. Tapi coba kita lihat di dalam Mahyu 5 ayat 7 tadi. 5 ayat 7 dikatakan. Lalu datanglah anak domba. Itu pun simbolik kan? Tidak mungkin firman Allah wujudnya kambing kan? Tidak mungkin. Ya, betul. Ya, ini simbolik gitu loh. Jadi, anak firman Allah dikambaran anak domba. Karena dialah yang menjadi korban untuk penebusan manusia. Dan di dalam perjanjian lama, korban penebusan manusia itu menggunakan ternak. Entah sapi, entah domba. Nah, sang firman ketika jadi manusia menjadi penebus. Yang kalau menggunakan bahasanya perjanjian lama itu adalah domba. Maka digunakan istilah anak domba. Tapi tidak berarti dia wujudnya domba waktu di sana ini. Ya kan? Lalu datanglah anak domba itu. Dan menerima gulung itu dari tangan dia. Ya, akhirnya karena firmannya saja disimbulkan sebagai domba. Anak domba. Maka Allah yang Bapak itu sendiri disimbulkan kayak orang yang duduk. Supaya mudah untuk mengerti. Padahal sebenarnya dia itu gaib. Tidak berwujud apapun. Tidak dapat diserupakan dengan apapun. Ya kan? Coba kita baca 2 Samuel 7 ayat yang ke-22. 2 Samuel 7 ayat yang ke-22. 2 Samuel 7 ayat yang ke-22. Sebab itu engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Allah selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan kelingkatan. Ini Daud yang mengatakan ini. Sebab menghitung engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Nah, kalau tidak ada yang sama seperti dia, tidak mungkinlah dia itu sama seperti manusia. Sehingga kalau penampaan-penampaan seperti manusia, itu adalah penampaan simbolik. Memang kita bahayu itu isinya tentang simbolik. Sebagai mana firmen Allah disembuhkan sebagai anak domba, maka Bapak itu sendiri disembuhkan seperti orang. Padahal sebenarnya tidak ada yang sama seperti itu. Ya? Jadi kalau dalam ayat yang dikatakan, Bila Kaif. Tidak dapat dikatakan bagaimana. Hanya memang ada. Tapi, digambarkan seperti orang. Tapi bukan. Kita baca lagi di dalam Yesaya. Yesaya 44. Ayatnya yang ke... 6 dan 7. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penelus Israel, Tuhan semua salah. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Nah, sebentar. Saya jelaskan. Akulah yang terdahulu berarti tidak ada Allah yang lebih tua daripada Allah yang satu ini. Karena dia terdahulu. Berarti dia tidak punya orang tua, berarti dia tidak diperanakan. Ya? Jadi kita tidak bermasalah dengan surat al-ikhlas itu. Kita tidak bermasalah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam Alkitab bahwa, Akulah yang terdahulu. Berarti tidak ada yang lebih tua dari dia, Sehingga memang tidak ada yang menjadi orang tuanya. Dia ada dengan dirinya sendiri. Berarti dia tidak diperanakan. Akulah yang terdahulu, Dan akulah yang terkemudian. Berarti tidak ada Allah yang lebih muda dari dia. Dengan demikian, Dia juga tidak beranak dalam pengertian secara manusia. Bapaknya lebih tua dari anaknya. Bukan itu. Kalau Christus sebutan Allah bukan dalam arti ini. Christus sebutan Allah karena dia firmannya Allah yang keluar dari Allah. Tidak. Makanya terus, Tidak ada Allah lain daripadaku. Siapakah seperti aku? Jawabannya tidak ada. Tidak ada yang seperti Allah. Oleh karena itu kita tidak bisa membayang-bayangkan, Lalu membuat teori-teori kita sendiri. Bahwa itu majas, bahwa itu perumpamaan. Kita terima Pak Kitab Suci, Tetapi kita tidak bisa menjelaskan gimana-nya. Karena Alkitab mengatakan. Tidak ada yang seperti Allah. Jadi tunggu dulu, Romo. Kembali dulu ke Wahyu 57. Kembali lagi ke situ. Wahyu 57. Oke. Tapi sudah ya Pak, Mengenai kiasan dan mengenai apa tadi? Perumpak. Apa yang Allah Bapak dikatakan sebagai apa tadi? Kiasan. Saya menafsirkan begini. Lalu anak lomba itu, Saya memahaminya di situ Yesus. Yang bentuknya seperti manusia. Iya. Ya Yesus di situ. Kemudian dari tangan dia, Jadi Bapak di situ juga bentuknya seperti manusia. Iya. Dalam penglihatan itu memang begitu. Ini kan simbol. Dalam penglihatan memang begitu. Tetapi dalam realita, Zatnya, Kalau kita menggunakan istilah teologi Islam, Dalam zatnya, Kalau kita menggunakan dalam esensinya, Dalam bahasa teologi Kristen, Allah itu tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Iya, iya, iya. Tetapi bentuknya di itu, Anak lomba itu, Ya seperti manusia. Dan dia yang dulu itu juga seperti manusia. Yang ada di dalam pikiran saya. Yang ada di dalam pikiran saya. Kalau anak domba, Ya anak domba. Oh, anak domba. Iya. Tapi itu simbol gitu loh. Nah, saya simbol. Artinya bahwa dia diberi. Karena saya ini mutasilah, Jadi saya menggeser juga artinya itu. Iya. Loh Bapak, Muta silah. Apakah tidak boleh saya melakukan itu kepada Alkitab? Iya, tidak bisa lah Pak. Lain-lain. Sistem teologi agama lain, Tidak bisa diterapkan pada teologi kitab suci. Kitab suci punya caranya sendiri. Iya, iya, iya. Iya, kan? Ilmu baru, ilmu baru. Caranya sendiri gitu. Selama ini, Anak domba itu, Saya gambarkan seperti manusia. Tidak. Kalau anak domba, Artinya anak domba. Sehingga dalam pikiran memang ada. Pada waktu itu, Yohanes melihat penglihatan itu, Memang ada anak domba. Bukan orang yang disebut anak domba. Tidak boleh saya membayangkan, Anak domba itu sosok manusia. Apakah terlarang di dalam Alkitab? Ya, akhirnya tidak cocok dengan apa yang dimaksud. Seperti kata Bapak itu, Dalam artian sudah dijelaskan oleh kita, Apa artinya Bapak. Tidak boleh lalu kita buat tafsiran, Bapak itu artinya apa tadi? Majas ya. Ya, orang tua yang duduk, Orang tua yang bergenggol. Tidak bisa dibayangkan begitu. Tapi artinya, Ini kan, Ini cara penyampaian, Supaya dibengerti oleh manusia. Tapi dalam realitanya, Tak seorang pun pernah melihat Allah, Dan tidak ada yang disamakan dengan Allah. Kan gitu dalam realitanya. Iya kan? Iya, iya, iya. Selama ini, Saya pahami begitu. Wahyu 57 itu, Anak domba itu, Ya, Yesus. Kemudian dia yang duduk itu adalah Bapak. Sama-sama bentuknya seperti manusia. Enggak lah. Kalau anak domba, Anak domba, Bapaknya itu wajah digambarkan, Disimbulkan seperti manusia. Tetapi, Di dalam Alkitab tadi dikatakan, Allah tidak dapat dilihat oleh siapapun. Berarti kalau tidak berbentuk manusia, Berarti bisa dilihat dong. Iya, iya. Ya, siapa yang seperti aku katanya? Tidak ada kan jawabannya? Tidak ada yang seperti kau. Nah, kalau dia seperti manusia, Berarti tidak ada persamaannya dong. Gitu kan? Jadi memang, Saya berdasar kepada penciptaan Adam itu. Adalah menciptakan Adam, Sehingga saya terjemahkan disitu, Anak domba, Karena anak domba itu hanya sebutan. Bagi saya. Tidak, itu adalah, Ayat 6 juga, Dari mana? Dari? Ini ada, Pasal 6, 6, Maka aku melihat, Di tengah-tengah takhta, Dan keempat makhluk itu, Dan di tengah-tengah toa-tua itu, Berdiri seekor, Bekor anak domba ya, Kelihatannya memang, Memang binatang, Dalam penglihatan itu seperti binatang, Tapi mananya ya, Dia memang dia akan binatang, Ini adalah Christus, Memang betul itu Christus, Hanya dalam penglihatan, Dia menampakkan diri seperti binatang, Untuk menunjukkan, Bahwa dia adalah, Kurban penebus itu, Kurban penebus itu, Tujuannya itu, Tetapi waktu saya baca ayat seperti itu, Tergambar di pikiran saya, Itu manusia bentuknya, Anak domba, Ya, Bagaimana itu, Apakah boleh saya begitu, Atau tidak boleh, Tapi waktu penglihatan itu, Dilihat, Ya memang seperti, Seekor anak domba, Dan disembele lagi, Ini kan disembele, Dalam arti kan, Itu menunjukkan, Dia yang dikorbankan, Di atas salib itu, Tapi karena itu menggunakan, Bahasa simbol dari perjanjian lama, Anak domba yang jadi penebus itu, Anak domba yang disembele, Itu bahasa-bahasa dari perjanjian lama, Ya, Mungkin bisa di, Ini gak apa, Mungkin saya bisa perjelas lagi, Bahwa, Di dalam wakil ini kan, Semua penglihatan, Yang dilihat pada saat, Penglihatan itu, Ya anak domba, Ya bener-bener anak domba, Tapi, Secara literal, Maksudnya secara kenyataan, Artinya bukan anak domba, Gitu, Karena itu, Dari seluruh wakil itu, Adalah penglihatan, Gitu, Kan kayak, Di, Apa, Di wakil juga, Ada yang disebut naga, Kan ada naga, Dan lain-lain, Itu bukan berarti, Bener-bener naga, Dan itu sebenarnya, Sudah dijelaskan juga, Dalam wakil, Bahwa itu artinya, Adalah negara, Gitu, Kan seperti itu, Kurang lebih, Ada binatang, Yang binatang, Ya binatang itu kan artinya negara, Gitu, Tapi pada saat penglihatan, Itu bener-bener binatang yang dilihat, Yang bertanduk berapa, Segala macam, Itu bener-bener, Tapi, Coba, 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 Orang mengatakan, Mimpi digigit ular, Katanya, Mau dapat jodoh, Dalam mimpi yang kelihatan, Ya memang ular, Bukan jodohnya itu, Bukan kan, Contohnya seperti itu, Penglihatan ya, Semacam itu, Yang itu dilihat oleh, Yohanes ya, Memang anak domba, Dalam penglihatan itu, Hanya maknanya, Memang bukan itu, Gitu loh, Jelas ya, Jadi artinya, Alkitab, Tidak boleh dirubah-rubah, Begitu, Begitu, Arahim, Ya Anda boleh, Kalau, Kan punya prinsip, Namanya prinsip, Hermenitik, Prinsip, Exegesis, Ada, Ada aturan-aturannya sendiri, Sama dalam Islam, Kan ada ilmu tafsir kan, Ilmu tafsir kan, Sudah ada kaitan, Tapi kalau di Al-Quran, Saya juga, Roba-roba, Misalnya tangan Allah, Saya roba menjadi kekuasaan, Nah itu, Prinsip, Kita juga punya, Prinsip tafsir sendiri, Jadi, Jangan kita, Prinsip tafsir, Daripada kitab suci lain, Kita gunakan, Menafsirkan Alkitab, Nanti keliru malah, Ya, Mungkin, Maksudnya kayak gini, Bener gak, Maksudnya gini, Kayak tadi, Pak Ibnu Kalam berkata, Kalau di Al-Quran itu kan, Silam itu, Tangan Allah itu, Artinya kekuasaan, Nah itu, Tidak bisa dimasukin, Kedalam Alkitab, Kalau ada tangan, Berarti artinya kekuasaan, Itu gak bisa, Ada kemiripan sih, Di dalam ilmu tafsir itu, Kita ada, Namanya, Antropomorfisme, Kalau di dalam Islam, Namanya, Mutajasimah, Bentuk, Seperti manusia, Ada mutajasimah, Kita mengemennya, Di dalam bahasa, Bahasanya orang Kristen, Namanya, Antropomorfisme, Mutajasimah itu, Tidak bisa dimengerti, Secara literal, Itu tadi, Allah punya mata, Bukan artinya, Matanya dua, Tetapi, Itu menunjuk kepada, Kemahatauannya, Itu bisa begitu, Tetapi, Yang bedanya, Dalam iman Kristen, Karena dalam iman Kristen, Firmannya Allah itu, Mempunyai, Teofani, Dan kalau, Menampakkan diri, Dalam Teofani, Bentuknya, Ya seperti orang, Seperti malaikat, Jadi, Kalau berbicara, Mengenai, Allah punya mata, Yang dimaksud, Teofaninya ini, Gitu loh, Tapi, Dalam realitanya, Ya Allah itu, Tidak bermata, Tidak berkaki, Tidak bertubuh, Karena Allah itu, Adalah roh, Gitu loh, Dalam Teofannya, Ya, Begitu ya, Nah, Dalam Islam, Tidak ada Teofani, Sehingga, Mata, Istawa, Duduk, Yat, Aliyat ya, Tangan, Itu akhirnya, Semuanya harus, Diterjemahkan, Secara, Dita'wil, Dita'wil, Selanjut, Dita'wil, 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 Kalau Alkitab, Ya, Karena memang firman Allah menampakkan diri, Gitu loh, Wujud, Ada wujud, Dalam perjanjian lama, Wujudnya menjadi Malak Yahweh, Atau Malekat Tuhan, Dalam perjanjian baru, Wujudnya adalah menjadi manusia, Yesus Kristus, Nah, Ketika Malak Yahweh itu menampakkan, Ada tangannya, Ada matanya, Ada mulutnya, Ada bentuknya, Gitu kan, Jadi, Kalau kita berbicara itu, Artinya menunjuk kepada kemahakuasaan, Jadi, Ada double meaning, Dua makna ganda, Yang tidak mungkin dalam Islam itu, Karena Islam tidak mengenal adanya Tufani, Ya, Jelas ini ya? Ya, Ya, Jelas sekarang, Sudah-sudah paham, Ya, 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 Sudah, Yang ini jelas siapa ya? Sudah ya? Jelas, Jelas, Itu kitab wahyu itu memang, Kitab wahyu itu, Selama ini, Menjadi tanda tanya besar saya, Karena, Ya, Nanti kita belajar, Nanti kita belajar sama saya, Pribadi kitab wahyu, Sendirian aja, Tidak usah dituahkan, Tidak usah dituahkan, Tidak usah dituahkan, Tidak usah dituahkan, Tidak usah kita ngomong tentang ini, Berbicara tentang kitab wahyu ini, Ya, Ya, Silahkan Pak Ibn Tukam, Ada lagi, Yang jadi, Masih, Ada lagi, Yang jadi berjalan, Ya, Saya pikir-pikir dulu, Ada lagi, Itu yang berjalan di surga itu, Yang suara kaki berjalan itu, Apakah betul-betul, Karena, Itulah Teofani, Penampaan ilahi, Yang adalah penampaan firman, Penampaan kalam, Penampaan kalimatullah, Sebelum dia mewujud, Jadi manusia namanya Yesus, Apakah bentuknya seperti manusia, Nah, Kalau bisa berjalan-jalan, Apa bisa dibayangkan seperti itu, Coba mari kita lihat, Mari kita lihat, Kita bandingkan, Dengan penampaan-penampaan yang lain, Kita baca di dalam kejadian, Ya, Kita baca kejadian 3, Ayat yang ke-8, Tolong baca kan, Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, Yang berjalan-jalan dalam taman itu, Pada waktu hari sejuk, Bersembunyilah manusia dan istrinya itu, Terhadap Tuhan Allah, Di antara pohon-pohonan dalam taman, Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, Kalau bunyi langkah, Berarti seperti kelihatannya ada kakinya, Padahal kita tahu Allah itu roh, Ya kan, Nah, Kalau begitu siapa ini, Inilah kalau di dalam Yohanes 1, 18 tadi, Tak seorang pun pernah melihat Allah, Tapi tidak mungkin ada suara kaki dan segala, Itu tidak mungkin, Tetapi anak tunggal, Allah yang ada di pangkuannya, Itulah yang menyatakannya, Berarti kalau itu adalah penampaan dari firman itu, Anak tunggal Allah itu, Karena dia yang menyatakan Allah itu, Jelas ya, Nah, oleh karena itu, Ada penampaan yang lain, Bisa saya membayangkannya seperti manusia, Apakah bisa saya membayangkannya seperti manusia, Pada waktu yang menampakkan diri, Memang seperti itu, Makanya kita bandingkan, Kita bandingkan lagi, Bandingkan lagi penampaan yang lain, Kita baca dalam kejadian pasal yang ke-16, Kita baca dalam kejadian pasal yang ke-16, Ayatnya yang ke-7, Ini berbicara bagaimana Sarah dengan Agar bertengkar, Dan Agar akhirnya diusir, Karena Sarah tidak punya anak sampai tua, Agar lalu dikawin sama Ibrahim, Sama Abraham langsung hamil, Akhirnya dia menjadi sombong, Nyonya-nya direndahkan, Nyonya-nya marah, Dia diusir ini ceritanya, Coba kita baca ayat 7, Lalu malaikat Tuhan menjumpainya, Dekat suatu mata air di padang gurun, Yakni dekat mata air di jalan ke siun, Jadi disini malaikat ada sosok namanya malaikat Tuhan, Yang kalau dalam bahasa Ibrani namanya Malap Yahweh, Ada sosok yang namanya Malap Yahweh, Ternyata ini bukan malaikat biasa ini, Malap Yahweh menampak menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, Terus langsung aja ayat 9, Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Kembalilah kepadanya nyonyamu, Biarkan engkau ditindas di bawah kekuasanya, Terus, Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, Pertatikan ini, Sehingga tidak dapat dihitung, Sebentar, 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 Lagi kata malaikat Yahweh itu kepadanya, Aku akan membuat sangat banyak keturunan, Kalau dia bisa membuat keturunan, Berarti dia bisa menciptakan manusia, Padahal yang bisa menciptakan manusia itu hanya Allah, Berarti ini bukan malaikat biasa, Malaikat yang dapat menciptakan, Ini bukan manusia, Malaikat biasa ini, Malaikat yang punya kuasanya Allah, Ya Tuhan, Teruskan, Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, Sehingga tidak dapat dihitung, Karena banyakmu, Ya, Jadi dia akan menciptakan keturunan, Hagar yang secara tradisional, Dikartikan itulah bangsa Arab, Itulah bangsa Arab, Ini keturunan Ismail, Ini ada malaikat kok bisa punya kuasa seperti ini, Terus ayat 6, Ayat 13, Kita langsung saja, Kemudian Hagar menamakan Tuhan, Yang telah berfirman kepadanya itu, Dengan sebutan, Engkau lah Elroy, Nah, Jadi yang berbicara pada Hagar, Tadi kan malaikat Tuhan, Yahweh, Malak Yahweh, Ayat 13, Dikatakan yang berbicara pada Hagar itu, Justru Yahweh itu sendiri, Berarti ini ada, Ada malak Yahweh, Yang punya kuasa seperti Allah, Disebut sebagai Yahweh sendiri, Dan dikatakan, Kemudian agar menamakan Tuhan, Yang telah berfirman kepadanya itu, Dengan sebutan, Engkau lah Elroy, Elroy itu adalah, Bahasa Ibrani, Yang artinya Allah, El, Dari kata Elohim, Roy itu artinya melihat, Elroy, Allah yang melihat, Jadi kalau gitu, Abra Agar sendiri, Menyebut malaikat Tuhan itu, Sebagai Yahweh, Dan bernama Allah, Yang melihat, Berarti kalau gitu, Ini bukan malaikat biasa, Malaikat yang mempunyai sifat, Dan kuasa ilahi, Jadi bukan malaikat ciptaan, Ini penampaan, Penampaan dari yang bersifat ilahi tadi, Kita baca lagi, Beberapa pasal aja kita lihat, Kita baca lagi, Bukan hanya dia menampakkan diri, Sebagai malaikat, Dia juga bisa menampakkan diri, Sebagai manusia, Coba yang malaikat lagi, Menampakkan diri pada Ibrahim, Kita baca di dalam kejadian 22, Ayat 1, Kejadian 22, Ayat yang ke 1, Ya, Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, Lalu saudnya, Ya Tuhan, Ayat 2, Ayat 2, Firmannya, Ambillah anakmu yang tunggal itu, Yang kau kasihi, Yakni Isaac, Pergilah ke tanah Moria, Dan persembahkanlah dia di sana, Sebagai korban bakaran, Pada salah satu gunung, Yang akan kukatakan kepadamu, Akhirnya dibawalah pergi Isaac ini, Ayat 11, Ayat 11, Tetapi berserulah malaikat Tuhan, Dari langit kepadanya, Coba ayat 10, Ayat 10 dulu, Sesudah itu Abraham, Mengelurkan tangannya, Lalu mengambil pisau, Untuk menyembelih anaknya, Tetapi berserulah malaikat Tuhan, Dari langit kepadanya, Yang berserulah siapa? Malaikat Tuhan, Terus, Lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu, Dan jangan kau apa-apakan dia, Sebab telah ku ketahui sekarang, Bahwa engkau takut akan Allah, Bentar, Bentar, Di sini malah katakan Tuhan, Membedakan dirinya dengan Allah, Engkau takut akan Allah, Dia tidak mengatakan, Engkau takut akan aku, Engkau takut akan Allah, Berarti dia membedakan dirinya dari Allah, Terus, Dan engkau tidak segan-segan, Untuk menyerahkan anakmu, Yang tunggal, Kepadaku, Padahal yang memerintahkan tadi, Kan Allah di bawah ayat 1 itu, Jadi di satu pihak, Dia membedakan dirinya dari Allah, Di satu pihak, Dia menyamakan dirinya dengan Allah, Iya, 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 Jelas, Dia beda dengan Allah, Karena dia bukan Bapak, Dia putra, Dia firman, Dia sama dengan Allah, Karena firman itu adalah Allah, Gitu loh, Kalau kita menggunakan, Bahasanya perjanjian baru, Jadi yang menampakkan diri, Berjalan-jalan, Yang ngomong ini, Ya memang, Penampaan firman Allah, Sebelum dia turun ke bumi, Jadi manusia, Namanya Yesus, Bukan saja, Dia bisa menjadi malaikat, Dia juga bisa menampakkan diri, Sebagai manusia, Coba kita baca, Di dalam kejadian, Pasal 18, Tolong baca, Tolong baca kan, Ayat 18, Pasal 1, Apatah 18, Ayat 1, Kemudian, Tuhan menampakkan diri, Kepada Abraham, Dekat pohon terbantin, Di Mamre, Jadi dalam ayat ini, Yang menampakkan diri, Adalah Yahweh, Yahweh, Menampakkan diri, Kepada Abraham, Dekat pohon terbantin, Di Mamre, Terus, Sedang, Ia duduk di pintu kemahnya, Waktu hari panas terik, Ketika ia mengangkat mukanya, Ia melihat tiga orang, Nah, Perhatikan, Tuhan, Yahweh, Menampakkan diri, Tapi yang dilihat, Tiga orang, Ya kan? Jadi, Dia menampakkan diri, Sebagai orang, Terus, Kita baca, Kita lanjutkan, Ayatnya, Ayatnya, Yang ke, Ke-16, Lalu, Berangkatlah, Orang-orang itu, Dari situ, Dan memandang, Ke arah Sodom, Dan Abraham, Berjalan bersama-sama, Dengan mereka, Untuk mengantarkan mereka, Jadi ada yang berangkat, Ke Sodom, Ketempatnya Lod, Dan ternyata, Yang dua orang itu, Malaikat biasa, Coba kita baca, Ayat pasal 19, Ayat 1, Boleh saya, Potong bentar Romo, Kalau gak salah, Disini kan dikatakan, Malaikat yang, Yahweh yang turun ini, Kan makan juga ya Romo, Saya dulu, Berapa ya, Makan kan disini kan, Makan pemberian dari Abraham, Kan yang dipotong oleh Abraham, Jadi penampakannya bisa, Menampakkan diri seperti, Makanya semakan secara real kan ya, Makan secara real kan, Bukan kiasa, Bukan penampakan, Wujud manusia, Oke, Coba ayat 22, Kita baca ayat 22, Lalu berpalinglah, Orang-orang itu, Dari situ, Dan berjalan ke Sodom, Tetapi Abraham, Masih tetap berdiri di hadapan, Nah, Berarti dari tiga orang, Yang menampakkan diri itu, Yang dua, Pergi ke Sodom, Yang satu, Tetap dengan Abraham, Dan dikatakan Abraham, Tetap di hadapan Yahweh, Berarti yang satu penampakan, Yang satu penampakan dari Yahweh, Yang tak lain adalah, Malaikat Tuhan juga, Yang dua, Malaikat biasa, Coba kita baca, Pasal 19, Satu, Nah, Dua orang itu, Ternyata Malaikat, Terus, Tiba di Sodom, Pada waktu petang, Lot sedang duduk, Di pintu gerbang Sodom, Dan ketika melihat mereka, Bangunlah ia menyokong mereka, Jadi dari tiga orang itu, Ternyata yang dua, Pergi ke Sodom itu, Malaikat, Yang satu, Tinggal dengan Abraham, Dan dikatakan dalam ayat 22 itu, Tetapi Abraham masih tetap berdiri, Di hadapan Yahweh, Jadi Yahweh dapat menampakkan diri, Sebagai manusia, Dan inilah, Sama dengan malak Yahweh tadi, Penampaan dari Firman, Bukan penampaan Bapak, Sebab Bapak tidak bisa dilihat oleh siapapun, Jadi, Kalau gitu kita melihat bahwa disini, Ada penampaan dari, Penyataan ini, Dan itu juga yang dilihat Musa, Yang dilihat Musa adalah sosok yang sama ini, Coba kita lihat dalam keluaran, Keluaran pasalnya yang ke enam, Keluaran pasal yang ke enam, Ayat pasal tiga, Ada pasal tiga aja, Keluaran pasal tiga, Ayat satu, Sampai enam, Coba, Ada pun Musa, Ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, Mertuanya Imam Dimidian, Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu, Keseberang padang gurun, Sampailah ia ke gunung Allah, Yakni gunung Horeb, Gunung Horeb atau gunung Sinai, Lalu malaikat Tuhan, Menampakkan diri kepadanya, Di dalam nyala api, Jadi yang menampakkan diri siapa disini, Malaikat Tuhan, Malat Yahweh, Dari nyala api, Terus, Ayat empat, Langsung aja, Ketika dilihat Tuhan, Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri, Tadi yang menampakkan darinya, Dari semak-semak itu siapa? Malaikat Tuhan, Malat Yahweh, Tetapi menurut ayat empat, Yang ada di tengah-tengah semak duri, Yang berbicara itu adalah Allah sendiri, Jadi konsisten, Dengan yang nampak pada Abraham, Dengan yang nampak pada Hakim, Dengan yang nampak pada Musa, Ini ada sosok, Yang disebut Malaikat Malat Yahweh, Yang mempunyai otoritas seperti Allah, Dan kuasa seperti Allah, Dan yang mempunyai hakikat seperti Allah, Tapi beda, Nah itulah firman itu, Nah oleh karena itu, Akhirnya perjanjian baru menjelaskan, Kalau gitu yang dilihat Musa ini siapa? Kita baca Ibrani pasal yang ke-11, Ya, Ibrani pasal yang ke-11, Di dalam Ibrani pasal 11, Kita baca begini, Ayatnya 24 sampai 26, Karena iman, Maka Musa setelah dewasa, Menolak disebut anak putri Fir'aun, Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah, Daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa, Ia menganggap penghinaan karena Kristus, Kristus belum lahir ini, Kristus belum lahir ini, Pada waktu zamannya Musa, Kenapa dikatakan, Ia menganggap penghinaan karena Kristus, Kristus yang mana? Kristus yang dilihatnya di Padang Burut, Di semak belukar, Kristus yang dilihatnya di Gunung Sinai, Kristus yang selama itu menampakkan diri dalam wujud Teofani, Itu berarti kalau begitu, Yang menampakkan diri di dalam perjanjian nama selama ini, Bukan Allah Bapak, Karena tak seorang pun pernah melihat Allah, Tetapi Kristus ini, Yang menampakkan diri sebagai manusia dalam kejadian 18, Menampakkan diri sebagai malak Yahweh, Di dalam, Kepada Abraham, Kepada Agar, Dan kepada Musa, Dan berjalan-jalan seperti orang, Kepada Nabi Adam, Eh bukan Nabi ya, Kepada Adam, Kepada Adam, Jadi kalau begitu, Penampaan-penampaan Allah, Di dalam perjanjian nama itu adalah penampaan firman, Permantaan Allah, Permantaan Allah, Kalimatullah, Sebelum dia turun menjadi manusia, Berwujud manusia, Yaitu Kristus, Jadi, Kalau dalam perjanjian nama ada disebutkan, Dia jalan-jalan, Iya lah, Karena Kristus itu menampakkan diri, Dalam wujud manusia, Dalam wujud malaikat, Jadi kalau dikatakan dalam Islam, Semua Nabi itu agamanya Islam katanya, Ya tahu, Menurut Alkitab, Semua Nabi itu percayanya, Kristus dari dulu, Gitu loh, Yang ketemu dengan Adam, Di tanaman Eden, Berjalan-jalan, Itu ya Kristus, Belum menjadi manusia, Yang bertemu dengan Abraham, Itu ya Kristus, Dalam wujud malaikat Yahweh, Yang bertemu dengan Musa, Ya Kristus, Itu dikatakan dalam Alkitab, Oleh karena itu, Kalau dikatakan bahwa semua Nabi itu agamanya Islam, Menurut kitab suci kita, Bukan, Karena yang dipercaya orang-orang ini, Nabi-Nabi ini, Tokoh-tokoh ini, Semuanya adalah penampakan Kristus, Gitu loh, Jadi yang nampak dalam perjanjian lama ini, Adalah, Firman Allah, Sebelum dia jadi manusia, Itulah sebabnya ketika firman itu jadi manusia, Dalam perjanjian baru, Sosok namanya Malak Yahweh itu tidak ada, Tidak ada dalam perjanjian baru, Kenapa? Dia sudah jadi manusia, Permanen kok, Makanya tidak muncul lagi, Sosok namanya Malak Yahweh itu, Karena dia sudah ada di dalam diri manusia Yesus, Dan kemanusianya tidak ditinggal, Terus pergi, Kemanusianya dipakai untuk mati, Untuk bangkit, Dan kemuliaan itu sekarang dimuliakan di surga, Sebagai jaminan bahwa kita yang punya tubuh juga, Nanti akan dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan dia ini, Itulah sebabnya dalam perjanjian baru, Tidak ada sosok Malak Yahweh ini, Karena firman telah menjadi manusia, Coba kita baca dalam Yohannes pasal 1 ayat 14, Yohannes pasal 1 ayat 14, Firman itu telah menjadi manusia, Dan diam di antara kita, Diam di antara kita, Dan kita telah melihat kemuliaannya, Sebenarnya bukan kita, Kami, Sebab kita tidak ikut di situ, Yang melihat kemuliaan Kristus, Waktu dimuliakan di atas gunung, Itu hanya tiga orang, Yohannes penulis Injil ini, Petrus, Dan Yaakobus, Jadi ini harus diterjemahkan sebagai kami, Bukan kita, Kita tidak ikut kemuliaan Kristus, Yang ikut melihat kemuliaan Kristus, Waktu dimuliakan di atas gunung, Itu hanya tiga orang itu saja, Maka dia mengatakan, Dan kami, Telah melihat kemuliaan, Kemuliaannya, Terus, Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, Sebagai anak tunggal Bapak, Penuh kasih karunia dan kebenaran, Ya, Mari kita lihat bagaimana itu peristiwa pengalaman itu, Pengalaman Yohannes ini, Dengan dua murid yang lain, Kita baca Yohannes pasal 17, Ayat 1 sampai 5, Matius 17, Ayat 1 sampai 5, Enam hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakubus, Dan Yohannes saudaranya, Dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi, Secara tradisi, Dalam kerja ortodos, Ini disebut sebagai gunung tabur, Ada di Israel sana, Ia naik ke atas gunung tabur, Terus, Disitu mereka sendiri saja, Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, Wajahnya bercahaya seperti matahari, Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, Ayat langsung, Ayat 3 terus langsung, Ayat 5, Maka nampaklah kepada mereka, Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia, Ya, Musa sebagai wakil nabi yang mempunyai kitab, Elia atau Ilyas, Nabi yang tanpa kitab, Ada nabi-nabi tanpa kitab, Jadi ini mewakili seluruh kenabian, Lalu ayat 5, Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, Turunlah awan yang terang menaungi mereka, Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, Inilah anak yang kukasihi, Kepadanyalah aku berkenan, Dengarkanlah dia, Jadi disini dia dimuliakan dengan kemuliaan itu, Dan Yohanes, Petrus, Dan Yaakobus melihat kemuliaan daripada anak tunggal alam, Maka dikatakan inilah anakku yang berkasih, Coba kita baca kembali di dalam Yohanes 1, ayat 14 itu, Firman itu telah menjadi manusia, Firman itu telah menjadi manusia, Terus? Dan diam di antara kita, Dan kami telah melihat kemuliaannya, Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, Sebagai anak tunggal Bapak, Penuh kasih karunia dan kemuliaan, Nah, Jadi kalau disebut sebagai anak tunggal Bapak, Dalam ajaran Injil, Tidak pernah ada ajaran secorek pun, Yang mengajarkan bahwa Allah itu kawin, Punya istri, Lalu punya anak, Bukan, Tidak ada itu, Karena Yesus disebut anak Allah, Bukan dalam arti itu, Yesus disebut anak Allah, Karena dia itu Firman, Firman itu, Tinggalnya di dalamnya Allah, Seolah-olah pikiran Allah itu, Mengandung firmannya itu, Lalu firman itu keluar dari Allah, Seolah-olah dilahirkan, Itulah sebabnya, Firman itu disebut anak, Karena terkandung dan terlahir, Coba kita baca dalam Yohanes 8, Ayat yang ke-44, Ayat 42, maaf, Yohanes 8, Ayat 42, Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, Kamu akan mengasihi aku, Sebab aku keluar dan datang ke Allah, Kalau dia keluar dari Allah, Ya bukan wujud fisiknya, Karena wujud fisiknya kan keluar dari Mariam, Wujud keberadaannya sebagai firman, Sebelum jadi manusia itu keluar dari Allah, Seperti kata-kata saya, Keluar dari saya, Ya jikalau Allah adalah Bapamu, Kamu akan mengasihi aku, Sebab aku keluar, Dan datang dari Allah, Kalau dia keluar dari Allah, Seolah-olah dilahirkan oleh Allah, Seolah-olah diperanakan oleh Allah, Sehingga dia disebut anak Allah, Dan karena Allah itu satu, Tunggal, Maka firmannya itu juga, Satu, Tunggal, Padahal firman itu disebut anak, Anak yang cuma satu, Artinya anak tunggal, Jadi Yesus disebut anak tunggal, Bukan berarti Allah itu kawin, Tidak ada jalan Kristen seperti itu, Bersih dari begitu, Oleh karena itu, Bagi kita orang Kristen, Kita tidak bermasalah dengan surat Allah ikhlas itu, Alam memang satu, Tidak ada dua, Tidak ada tiga, Allah usumat, Allah tempat memohon pertolongan, Ya memang, Kita juga orang Kristen seperti itu, Lam yalid, Walam yulat, Dia tidak beranak, Memang, Kalau beranak dalam arti, Menikah atau kawin, Itu tidak ada ajaran Kristen begitu, Kita baca surah, Surah Al-An'am, Ayat 101, Pencipta langit badan bumi, Bagaimana dia punya anak, Padahal dia tidak punya istri, Nah itu tidak ada ajaran Kristen itu, Jadi kalau dikatakan, Lam yalid, Tidak beranak, Amin, Kita juga percaya begitu, Walam yulat, Dan tidak diperanakan, Amin, Kita juga percaya begitu, Jadi kita tidak percaya, Ajaran bahaya, Yang dituduhkan pada kita, Allah punya anak, Punya istri, Dan lain-lain, Itu tidak ada itu, Mariam itu bukan istrinya Allah, Dia hambanya, Yang dipakai oleh Allah, Supaya firmannya, Mengambil daging darinya, Lahir di bumi, Coba kita baca, Di dalam, Lukas 1 ayat 38, Lukas 1 ayat 38, Kata Maria, Sesungguhnya, Aku ini adalah hamba Tuhan, Tidak ada dikatakan, Sesungguhnya aku itu, Ini istrinya Tuhan, Masya Allah, Kalau menggunakan, Istrinya orang Islam itu, Tidak ada, Dia mengatakan, Akulah hamba Tuhan, Nah memang ada, Maria disebut ibu Tuhan, Tapi artinya bukan itu, Coba kita baca, Lukas 1 ayat 42, Lukas 1 ayat 42, Lalu berseru dengan suara nyaring, Diberkatilah engkau, Diantara semua perempuan, Dan diberkatilah buah rahimu, Siapakah aku ini, Sampai ibu Tuhanku, Datangmu, Nah, Ini ada Maria disebut, Ibu Tuhan, Pengertiannya apa, Pengertiannya, Karena yang dikandung Maria itu, Adalah Tuhan Yahweh itu, Sendiri yang menampakkan diri, Selama itu, Yaitu Malak Yahweh, Dan Tuhan itu, Tidak bisa berubah, Sebelum masuk dalam perutnya Mariam, Ya dia Tuhan, Ketika dalam perutnya Mariam, Ya tetap Tuhan, Kalau berubah bukan Tuhan lagi, Lah dalam arti inilah, Maria disebut, Ibu Tuhan, Karena bayi yang dikandung itu, Bukan hanya sekedar, Manusia biasa, Tetapi penjilmaan, Daripada firman Allah, Yang adalah Allah, Jadi bukan karena Maria itu istrinya Allah, Tidak ada pemikiran itu, Jadi Maria disebut, Ibu Tuhan ini, Kaitannya dengan anak yang dikandung, Bukan bapak dari anak ini, Tidak ada itu, Jelas ini ya, Jadi istilah Maria disebut, Ibu Tuhan, Untuk menegaskan, Bahwa firman itu, Tidak berubah dari kealahannya, Bahkan ketika dalam perutnya Maria, Dia tetap ilahi, Dan yang ketika lahir pun, Keilahiannya masih ada dalam dia, Meskipun dibungkus oleh kemanusiaan, Coba kita baca di dalam, Kolose pasal 2 ayat 9, Kolose 2 ayat 9, Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania, Seluruh kepenuhan kealahan, Sebab dalam dialah, Dia itu satu orang, Berarti satu pribadi, Jadi kristus punya satu pribadi saja, Bukan dua, Berdiam secara jasmania, Jasmania kodrat ilahi, Berarti kristus yang satu pribadi ini, Punya kodrat jasmani, maaf, Kodrat manusiawi, Seluruh kepenuhan kealahan, Itulah kodrat ilahi, Berarti kristus itu punya dua kodrat, Kodrat manusiawi, Dan kodrat ilahi, Pada pribadi yang satu, Itu semirip dengan Quran, Quran itu, Menurut ajaran Islam, Tidak diciptakan, Ada di sisi Allah, Ada di laukul makfud, Kan gitu, Berarti kan kekal, Yang kekal itu ya ilahi lah, Karena tidak ada yang kekal, Kecuali yang ilahi, Jadi Quran itu, Dalam wujud aslinya, Yang di naukul makfud, Tidak diciptakan, Tapi ketika turun ke bumi, Jadi buku, Nah itu dicipta, Dicetak di Bandung, Tidak di mana, Kan cetakan, Kan benda, Jadi punya dua kodrat, Kodrat kekal, Dan kodrat ciptaan, Yesus pun begitu, Ini bukan masalahnya, Tidak masuk akal, Ini karena firman itu adalah Allah, Yesus pun kekal, Maka dia Allah, Tetapi juga dia, Punya tubuh manusia, Karena telah menjadi manusia, Jadi dua kodrat Kristus itu, Sejajar pemikirannya, Dengan dua kodrat Al-Quran, Al-Quran sebagai yang diciptakan, Al-Quran sebagai yang khotim, Yang kekal itu ya, Yang azali, Di dalam Allahul Mahfud, Jadi kalau begitu, Kalau dikatakan, Tidak masuk akal, Masa manusia punya dua kodrat, Masa akalkah buku punya dua kodrat? Kalau itu masuk akal, Ini ya masuk akal, Kan prinsipnya sama, Ya, Hanya bedanya, Kalau dalam Islam, Firman jadi buku, Namanya Al-Quran, Dalam iman Kristen, Firman jadi manusia, Namanya, Yesus Kristus, Nah kalau itu Alkitab apa? Alkitab ini bukan firman, Yang jadi buku, Bukan, Sebab Allah menciptakan dunia, Melalui firman, Ya kan? Apakah melalui Alkitab? Ya tidak mungkin lah, Ya kan? Coba kita baca, Di dalam kejadian pasal satu, Ayat satu, Kejadian satu, Ayat satu, Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi, Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi, Ayat yang ketiga, Berfirmanlah Allah, Ayat yang keenam, Berfirmanlah Allah, Ayat yang kesembilan, Berfirmanlah Allah, Ayat yang sebelas, Berfirmanlah Allah, Berarti, Kalau begitu, Allah menjadikan, Segala sesuatunya, Melalui firman, Firman, Tidak mungkin, Ini maksudnya, Melalui Alkitab, Alkitab belum ada, Waktu itu kejadian itu ada, Gitu loh, Nah terus, Kita baca juga, Di dalam Masmur, Pasal 33, Ayat yang keenam, Ya, Masmur 33, Ayat yang keenam, Tolong baca kan, Oleh firman Tuhan, Oleh firman Tuhan, Langit dijadikan, Terus, Oleh nafas dari mulutnya, Yaitu rohnya maksudnya, Segala tentaranya maksudnya, Segala bintang-bintang, Planet-planet, Jadi, Allah itu menciptakan segala sesuatu, Melalui firmannya, Dan melalui nafas dari mulutnya, Yaitu melalui rohnya, Jadi ini bukan, Teritunggal itu bukan aja, Karangan-karangan gereja, Itu ada dalam Alkitab, Allah itu punya firman, Allah itu punya roh, Yang melalui firmannya, Dia menjadikan segala sesuatu, Melalui rohnya, Dia memberi hidup kepada segala sesuatu, Yang dijadikan oleh firman tadi, Jadi, Teritunggal itu tidak berbicara tentang jumlahnya Allah, Teritunggal itu berbicara tentang, Bagaimana keadaan Allah yang satu itu, Iman Kristen tidak percaya, Adalah lebih dari satu, Seperti yang sudah kita baca tadi, Iman Kristen mengajarkan Allah itu satu, Tapi, Allah yang hidup, Makanya punya firman dalam dirinya, Makanya punya roh dalam dirinya, Dengan firman, Dia menjadikan segala sesuatu, Dengan roh, Dia menghidupi segala sesuatu, Makanya kita baca juga, Hanya dalam perjanjian lama, Memang, Firman itu, Belum mempunyai wujud, Yang konkret, Karena firman, Belum jadi manusia, Jadi tidak jelas, Maka kalau kita membuat, Memahami tentang tertunggal, Jangan dari perjanjian lama dulu, Sobat, Kekristenan jadi, Bukan karena adanya kita perjanjian lama, Turun dari langit, Tidak, Kekristenan jadi di dunia, Karena ada orang, Mati, Bangkit dari kematian itu, Makanya kalau kita membaca kitab suci, Membacanya harus secara kristologis, Bukan asal comot ayat, Membacanya dari kacamata, Siapa Kristus, Nah, Mari kita lihat kalau gitu, Jadi, Kalau begitu, Kita melihat, Bahwa Kristus inilah firman itu, Yang jadi manusia, Jadi, Bukan ke firman itu, Jadi kitab lah, Kalau gitu, Kitab ini apa? Kitab ini apa? Kalau Islam, Ya firman, Ya Quran itu, Kalau kita bukan, Halo, Shalom Romo, Kayaknya terputus ya ini ya, Ya, Kayaknya Romo, Romo Daniel terputus nih, Ya, Ya, Jadi Alkitab ini, Alkitab ini bukan firman yang jadi buku, Tidak, Sebab dunia tidak diciptakan oleh Alkitab, Alkitab belum ada waktu dunia jadi, Ya kan, Tapi firman itu sudah ada, Dan firman itu akhirnya jadi manusia, Alkitab itu apa? Alkitab itu kesaksian yang diilhami oleh roh kudus, Tentang sang firman, Kesaksian ilahi, Yang diilhami roh kudus, Tentang sang firman, Sehingga dengan demikian, Ini dapat dikatakan firman tertulis, Tapi tujuannya untuk bertemu dengan firman itu, Makanya kita orang Kristen tidak harus bahasa asli, Kalau bisa bahasa asli, Ya, Boleh-boleh saja, Untuk mengajar supaya tidak salah, Tapi bukan itu, Karena tujuannya bukan supaya hafal bunyi ayatnya, Tapi tujuannya supaya bertemu, Yang menjadi isi kesaksian dari kitab ini, Yaitu bertemu Kristus, Itulah sang firman itu, Coba kita baca di dalam, Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 20, Ayatnya yang ke 21, Yohanes pasal 20, Ayatnya yang ke 21, Maka kata Yesus sekali lagi, Tuh kan, Yohanes 20, Eh, 20 ayat 30, Maaf, Ayat 30, Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus, Di depan mata murid-muridnya, Yang tidak tercatat dalam kitab ini, Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, Supaya kamu percaya, Bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, Jadi, Ini dicatat, Kalau gitu, Ini dibaca, Supaya kamu percaya, Bahwa Yesuslah Mesias anak Allah, Jadi, Kalau gitu, Tujuan membaca kitab suci, Untuk bertemu Yesus ini, Sebab dia lah firman itu, Makanya pada waktu dia dimuliakan di atas gunung, Allah mengatakan, Kepada Petrus, Yohanes dan Yaakobus, Inilah anakku yang kekasih, Dengarkanlah dia, Kita harus mendengarkan dia, Sebab dia lah firman itu, Oleh karena itu berbeda dengan Al-Quran, Dimana, Orang dihimbau untuk percaya pada ajaran agama, Kalau, Injil enggak, Kristus juga mengatakan, Percayalah agamaku enggak, Percayalah padaku, Dia memberitakan tentang dirinya, Sebab dia lah isi dari risalah kenabiannya, Apakah Yesus nabi? Ya, Tapi nabi dalam arti yang lain, Coba kita baca di dalam, Matius pasal 21 ayat 11, Matius 21 ayat 11, Dan orang banyak itu menyahut, Inilah nabi Yesus dari Nazaret, Inilah nabi Yesus dari Nazaret, Kita baca juga, Di dalam, Yohanes pasal 4, Di dalam Yohanes pasal 4, Kita baca demikian, Ayatnya ketika dia bertemu dengan manita Samaria ini, Ayatnya yang ke, Eh, Sebentar, Ayat 19, Coba bacakan, Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku, Bahwa engkau seorang nabi, Engkau seorang nabi, Dan Yesus tidak menolak disebut itu, Dan di dalam Markus, Pasal yang ke, Pasal yang ke enam, Kita baca, Markus pasal yang ke enam, Kita baca, Ketika dia ditolak oleh orang-orang sekampungnya, Di Nazaret, Dan orang tidak percaya sama dia, Dia mengatakan apa? Mengenai dirinya, Coba kita baca pasal yang ke enam, Ayat yang keempat, Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana, Kecuali di tempat asalnya sendiri, Di antara kaum keluarganya, Dan di rumahnya, Jadi orang lain mengatakan dia nabi, Dia sendiri mengatakan dirinya nabi, Jadi Yesus memang nabi, Nah, nabi itu apa sih? Nabi itu orang yang dipilih Allah, Dan diberi firman, Untuk disampaikan pada orang lain, Di dalam Alkitab, Ya istilahnya harus dibedakan, Kalau dalam Islam, Nabi ada orang yang menerima wahyu, Yang tidak diberintahkan, Untuk menyebarkan pada orang lain, Tentu dirinya sendiri, Sedang rasul, Itu orang menerima wahyu, Untuk disebarkan pada orang lain, Jadi setiap rasul adalah nabi, Tapi setiap nabi bukan rasul, Menurut Islam, Kalau dalam Kristen tidak, Nabi itu, Dan itu hanya laki-laki, Kalau dalam Islam nabi itu, Kalau dalam Kristen tidak, Dalam Injil Alkitab tidak, Nabi bisa laki-laki, Bisa perempuan, Ada nabi perempuan, Namanya Hurdah, Nabi Anah, Itu yang di dalam kitab, Dalam kitab Lukas itu, Jadi kalau dalam Alkitab, Nabi itu boleh perempuan, Tapi orang ini, Menerima firman dari Allah, Untuk disampaikan kepada orang, Nah, Yesus, Apakah Yesus itu nabi? Ya, Tapi bedanya, Kalau, Nabi-nabi yang lain, Adalah orang yang menerima firman, Kalau Yesus, Adalah firman itu, Yang jadi orang, Nah, Ini bedanya, Oleh karena itu, Kalau nabi-nabi yang lain, Mengatakan demikianlah firman Tuhan, Menunjuk kepada sesuatu yang lain, Kalau Yesus tidak, Sesungguh-sungguhnya, Aku berkata kepada, Barang siapa, Percaya kepada, Itu kalau Yesus, Sebab, Dia adalah, Dia adalah nabinya, Bagaimana dikatakan Alkitab, Tapi, Dia adalah risalah, Kenabiannya itu sendiri, Makanya, Menurut ajaran Kristen, Menurut Alkitab, Yesus itu nabi terakhir, Kita baca, Di dalam Ibrani, Pasal 1, Ayat 1 dan 2, Ibrani, Pasal 1, Ayat 1 dan 2, Setelah pada zaman dahulu, Setelah pada zaman dahulu, Perhatikan itu, Jamannya kapan? Dahulu, Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali, Apa? Berbicara, Jadi berbicara, Adam ya bicara, Kepada Noh ya berbicara, Kepada Ibrahim, Abraham ya berbicara, Terus, Berbicara pada nabi-nabi ya, Berulang kali, Dan, Dalam perbagai cara, Caranya macam-macam, Ada cara mujijat, Membelah laut, Ada cara penampaan, Seperti, Seperti Malak Yahweh tadi, Ada cara macam-macam, Perbagai cara, Terus, Berbicara kepada nenek moyang kita, Maksudnya, Nenek moyang bangsa Israel, Dengan perantaraan nabi-nabi, Jadi, Zaman dulu itu, Zaman dulu itu, Cara Allah berbicara itu, Dengan perantaraan nabi-nabi, Jadi nabi-nabi itu, Untuk zaman dulu, Ya, Ayat 2, Maka pada zaman akhir, Maka pada zaman akhir ini, Terus kan, Ia telah berbicara kepada kita, Dengan perantaraan nabi-nabi, Bukan perantaraan nabi lagi, Ia berbicara dengan perantaraan anaknya, Yaitu firmannya sendiri, Yang turun ke bumi, Ngapain harus nabi? Kan nabi hanya mendapat, Mendapat sedikit-sedikit, Dari firman, Ini enggak firman itu, Seutuhnya turun ke bumi, Jadi manusia, Maka dalam ajaran Kristen, Dalam Alkitab, Yesus itu nabi terakhir, Dan wahyu pamungkas, Dan wahyu pamungkas, Kepenuhan segala wahyu, Maka di dalam penampaannya, Di atas gunung tadi, Allah mengatakan, Inilah anakku yang kekasih, Matunya firman yang jadi manusia, Kepadanya aku berkenan, Dengarkanlah dia, Dengarkanlah dia, Bukan dengarkanlah kitab, Tidak, Dengarkanlah dia, Yesus ini, Itulah sebabnya, Orang Kristen tidak menunggu, Nabi sesudah Yesus, Tidak ada nabi sudah Yesus, Karena itu sudah terakhir, Nah, Kalau dalam Islam, Ini kita bandingkan saja, Dalam Islam, Dikatakan bahwa, Nabi Muhammad itu, Sebagai nabi terakhir, Hataman nabi, Hatam itu artinya, Menterai, Menterai skala nabi, Tapi Alkitab mengatakan, Yesus itu sebelum, Nabi Muhammad datang, Sudah diberiteraikan oleh Allah, Coba kita baca, Di dalam Yohanes 6 ayat 27, 6 ayat 27, Bekerjalah, Bukan untuk makanan, Yang akan dapat binasa, Melainkan untuk makanan, Yang bertahan, Sampai kepada hidup yang kekal, Yang akan diberikan, Anak manusia, Kepadamu, Sebab, Dialah yang disahkan, Oleh Bapak Allah, Dengan meterainya, Dialah yang disahkan, Oleh Bapak Allah, Dengan meterainya, Dia diberi khatam, Oleh Allah, Oleh meterai, Oleh Allah, Sudah selesai, Sudah dia tidak ada lagi, Karena meterainya ada pada dia, Gitu loh, Jadi sebelum, Ada orang disebut sebagai, Meterai segala Nabi, Yesus itu lebih dulu, Diberi meterai ini, Oleh Allah, Menjadi khatam, Daripada segala, Pewahyuan Allah, Kepada manusia, Jadi, Kalau dalam Yesus, Di dalam Yesus, Dialah Nabinya, Dialah, Dialah, Salah, Kepadamu, Dialah Nabinya, Dialah juga, Firmannya, Makanya, Dia tidak mengatakan, Demikian firman Tuhan, Dia mengatakan, Sesungguh, Sungguhnya, Aku, Berkata, Kepadamu, Sehingga, Orang-orang Yahudi, Waktunya mengatakan, Dia tidak mengajar, Seperti rabi-rabi yang lain, Rabi ulamaknya orang Yahudi, Tetapi, Dia berbicara, Seperti orang, Yang memiliki kuasa, Iyalah, Karena dia firman itu sendiri, Kenapa, Dia harus merujuk, Pada sesuatu yang lain, Otoritasnya, Dari dirinya sendiri, Karena dia, Melalui dia lah, Di akhir zaman ini, Allah berbicara, Kepada manusia, Dan dialah, Yang diberi, Meterai, Oleh Allah, Oleh karena itu, Orang Kristen tidak menunggu, Nabi lagi, Sudah, Dalam Yesus itu, Ada orang, Orang Mormon, Punya nabi, Namanya Yosef Semit, Orang Advent, Punya nabi, Namanya nabi, Island White, Dan banyak orang-orang lain, Yang menyebut dirinya nabi, Tapi bagi Kristen, Bagi Alkitab, Bagi acaraan ortodoks, Dalam hal ini, Nabi terakhir Yesus, Dialah nabi, Karena dia firman, Yang jadi manusia, Dialah ilahi, Karena dia firman, Yang satu dengan Allah, Dialah imam, Karena dialah, Dialah yang, Yang jadi manusia, Menjadi anak domba, Mempersembahkan kurban, Domba yang adalah tubuhnya, Lalu kurban itu, Diangkat kembali ke surga, Sebagai imam, Jadi Yesus itu, Mempunyai sisi-sisi, Yang luar biasa, Gitu loh, Tidak bisa, Dikatanya satu sisi saja, Dia banyak sisinya, Ya Tuhan, Ya Allah, Ya Nabi, Ya Rasul, Ya macam-macam, Coba kita lihat, Dia juga Rasul, Kita baca di dalam, Ibrani pasal yang ketiga, Satu, Ibrani pasal tiga, Ayat satu, Ayat satu, Sebab itu, Hai saudara-saudara yang kudus, Yang mendapat bagian, Dalam panggilan surgawi, Pandanglah kepada Rasul, Dan imam besar yang kita akui, Yaitu Yesus, Rasul, Kita bisa sebut dia, Rasul Yesus, Kita bisa sebut dia, Nabi Yesus, Kita bisa sebut dia, Tuhan Yesus, Kita bisa sebut dia, Imam Yesus, Sebutlah apa saja, Adalah dia, Dan tidak ada orang yang mempunyai, Jabatan atau, Fungsi apa itu, Tugas yang seperti dia ini, Multifungsi, Multifungsi, Nah, Yesus ini segala galanya, Yesus ini segala galanya, Nah dalam Islam kan Yesus hanya dibatasi tiga, Almasih, Rahulah, Kalimatullah, Cuma itu saja, Gelarnya, Dalam Alkitab, Luar biasa, Gelarnya macam-macam, Karena sisi-sisi dari karyanya, Sisi-sisi dari dirinya itu, Tak terbatas, Sebab dia bukan manusia biasa, Dia adalah firman yang adalah Allah, Yang telah menjilma, Menjadi manusia, Bagi orang Kristen, Dialah nabi terakhir, Bagi orang Kristen, Dialah wahyu pamukas, Dan itu ajaran Alkitab, Kita tidak bisa menggugat, Karena ini ajaran Alkitab, Ajaran kitab suci, Bukan karakan siapapun, Ini kitab suci yang mengatakan, Itulah sebabnya dia kekal, Karena irfirman itu bersifat kekal, Jam berapa sekarang? Jam 8, Ya saya kira itu, Lewat 5 malam, Masih ada, Satu lagi, Satu lagi, Ya, Oke, Gimana? Jadi, Kalau saya ditanya, Siapa yang saya sembah, Bagaimana menjawabnya, Kita menyembah Allah, Melalui Yesus, Sebagaimana orang Islam, Menyembah Allah, Melalui bahasa Arab, Mereka tidak boleh menyembah, Melalui bahasanya sendiri, Harus melalui ada perantaranya, Perantaranya wujudnya bahasa, Kenapa? Dalam Islam, Wahyu itu berwujud kitab, Berbahasa Arab, Kita, Firman itu, Berwujud manusia, Maka kita menyembah Allah, Melalui Yesus, Katanya, Kalau Islam tidak ada perantara, Ada, Bahasa itu, Karena firmannya jadi buku, Kalau orang itu, Sebenarnya ada pengantara, Ya, Tidak, Kalau dikatakan, Tidak, Tidak, Kenapa? Karena yang namanya manusia, Yesus itu adalah firmannya Allah, Yang satu dengan Allah, Justru kita mulai langsung pada Allah, Gitu, Kalau kita balik, Gitu loh, Jelas ini ya? Jadi, Kalau saya mengatakan, Saya menyembah Yesus, Salah itu? Boleh, Oh, Boleh, Boleh, Kalau mengapa? Karena firman itu adalah Allah, Allah itu, Berwujud manusia manusia, Manusia Yesus, Tapi satu dengan Bapak, Jadi, Kita sembah, Salah satunya, Ya, Kita sembah yang satu itu, Kita sembah yang satu itu, Ya, Kita sembah Bapak putra roh kudus, Gitu loh, Karena itu satu, Jelas ini Pak ya? Ya, Oke, Mungkin saya mau tanya Romo, Saya mau, Saya mau nanya sepintas-sepintas doang, Soalnya, Belakangan ini lagi pada hobi men, Sesuatu-sesuatan Romo, Nah, Yang pertama, Tentang Alkitab, Tadi Romo bilang, Alkitab itu bukan firman Tuhan, Tetapi kesaksian tentang firman Tuhan, Nah, Itu aja, Ada banyak orang yang, Firman tapi dalam arti sekundar, Bukan yang firmannya jadi manusia, Bukan, Ya, Itu ada yang, Saya dapat tanggapan begitu, Kalau misalnya ngomong seperti itu, Langsung dianggap sesaat Romo, Bilang Alkitab itu kesaksian tentang firman Tuhan, Bukan firman Tuhannya, Langsung, Wah itu firman, Lalu Yesus kamu kemana, Tanya, Alkitab mengatakan, Sisi manusia itu firman kok, Kamu kemana kan Yesus, Ya, Ya, Oke, Mungkin pertanyaan kedua, Yang lebih sederhana lagi gini, Misalnya ada orang yang, Kan tadi-tadi kita panjang nih, Jelasin satu jam lebih, Ada orang yang, Pikirannya kan gak sepanjang itu, Cuman maunya sederhana aja, Aduh, Jadi gue puyeng nih, Bisa gak sih, Jadi Yesus itu Allah, Selesai, Boleh gak, Apakah itu sesat gitu, Biar gak, Yang dahlah, Ya, Yang dahlah, Yesus bukan ngalah gitu aja, Harus ada keterangannya lah, Kalau rela jadi orang Kristen, Harus tahu iman Kristen, Jangan dipotong menurut mamu sendiri, Iya, 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 Gitu aja dulu ya, Oke, Oke, Pak Ibnul, Nanti kalau ada penanyaan, Langsung aja hubungi saya ya, Iya, Oke, 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 Terima kasih, Selamat tinggal, Terima kasih, Halo, Terima kasih, Oke, Oke, Pak Ibnul Kalam, Apakah ada yang, Kesan-pesan-kesannya, Atau bagaimana, Silahkan Pak Ibnul Kalam, Iya, Kesan-kesan saya begini, Ada ilmu baru yang, Kayaknya, Perlu saya koreksi, Atau bagaimana, Apakah saya harus mengkoreksi, Atau tidak, Iya, Itu di Wahyu itu, Di Wahyu 57 itu, Pasal 5 ayat 7, Saya mengenuhkannya disitu, Kalau, Anak domba itu, Langsung pikiran saya itu, Yesus, Jadi langsung bentuknya, Seperti manusia, Dan Bapak itu, Juga bentuknya seperti manusia, Ternyata itu, Tidak boleh dilakukan, Kalau di dalam Alkitab, Iya, Itu, Yang menarik buat saya, Bahwa Alkitab itu, Harus dipahami, Secara literal, Jadi, Terjemah literalnya, Itu yang harus di, Tidak boleh dirubah, Begitu kira-kira, Oke, Ya, Makasih banyak Pak Ibnul Kalam, Sama teman-teman semua, Yang sudah nonton, Sekian video kali ini, Yesus Kristus penguasa kita, Memberkati, Amin, Sama-teman, 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 Terima kasih. Tetanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti ini sudah Berikanlah hari ini Makanan kami secukupnya Dan ampunilah kami ini Seperti kami juga ampuni Orang yang bersalah Jauhkanlah kami dari Mencoba hanya nyanyi Sebab engkau yang mempunyai Kerajaan kuasa dan kemuliaan Selamanya Walau Namun ku tak mengerti Sekala rencanamu Namun ku tak mengerti Rancanganmu terindah Rancanganmu terindah Rancanganmu terindah Selamat menikmati Rancanganmu terindah Jadilah 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 Hari ini Makanan kami secukupnya Jadilah Dan ampunilah Dan ampunilah Kami ini Seperti kami Juga ampuni Orang yang bersalah Jadilah 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 Walaupun ku tak menghati segala rencanamu Namun bukan percaya dan acanamu terindah Walaupun ku tak menghati segala rencanamu Namun ku tak percaya dan acanamu terindah Dan acanamu terindah dan acanamu Terindah Terindah